Hai assalamualaikum Halo semua kali ini aku mau membuat donat yang super empuk cocok untuk ide jualan juga yuk simak baik-baik videonya sampai habis jangan lupa like comment dan subscribe ya masukkan 20 sendok makan tepung pro tinggi dan 5 sendok makan tepung pro sedang untuk takaran 1 sendok makannya seperti ini ya kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan 3 sendok makan gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 1,4 sendok teh baking powder kemudian masukkan 1 butir telur tambahkan 90 ml air dingin lalu mixer dengan kecepatan tinggi sampai setengah kalis Hai bisa juga ya diulani dengan tangan tapi jadi lebih lama ya kalau kita ulangi dengan tangan Hai setelah setengah kali seperti ini matikan mixer kemudian masukkan 1 sendok makan margarin kalau mau pakai butter itu lebih bagus ya nanti tekstur donatnya akan lebih empuk jangan lupa masukkan setengah sendok teh garam mixer kembali dengan kecepatan tinggi selama 10-15 menit pokoknya sampai terlihat kalis permukaan adonannya terlihat lembut pastikan adonannya ketika kita tarik tidak mudah robek kalau kita tarik-tarik seperti ini bagian tangannya itu tipis tapi tidak mudah robek olesi alas kerja dengan sedikit minyak bulatkan adonan donat kemudian timbang adonan untuk per satu donatnya saya timbang 35 gram untuk satu adonan ini menghasilkan kurang lebih 13-14 donat setelah semuanya ditimbang ambil adonan yang paling awal lalu kita buatkan seperti ini padat-padatkan dan rounding seperti ini agar permukaannya terlihat lebih halus setelah itu bagian bawahnya kita cepit-cepit seperti ini ya lakukan semuanya sampai habis setelah semuanya selesai istirahatkan selama 15 menit dan tutup dengan kain setelah 15 menit akan sedikit mengembang tapi belum mengembang sempurna ya taburi dengan terigu alas kerjanya taburi lagi bagian atas juga dengan terigu saya tekan dengan scraper kalau kalian tidak ada bisa dengan jari saja ya kemudian simpan di tempat yang sudah ditaburi dengan terigu agar tidak lengket saat kita angkat kita tekan adonannya seperti ini juga agar udara yang ada di adonan bisa keluar lakukan semuanya sampai selesai kemudian ambil adonan yang tadi pertama kita kempeskan tekan-tekan lagi dengan jari seperti ini kemudian beri lubang di tengahnya aku menggunakan spuit kalau kalian tidak ada bisa pakai apa aja ya kemudian kita diamkan lagi selama 30 sampai 50 menit atau sesuaikan dengan suhu udara kalian semakin panas tentu saja donatnya akan cepat mengembang tutup dengan kain atau plastik nah setelah 35 menit donatnya mengembang seperti ini panaskan minyak goreng donat dengan api sedang cenderung kecil saat menggoreng donat usahakan minyak agak lebih banyak ya setelah donat terlihat kemasan balik donatnya white ringnya terlihat sangat cantik ya kalau kalian mau stok donatnya di freezer goreng donatnya setengah matang saja kemudian masukkan ke freezer jika kalian mau menggorengnya kembali simpan dulu di suhu ruang baru digoreng selesai donatnya benar-benar empuk menul-menul gemuk seperti ini tuh bisa kita lihat dari seratnya ya donat ini sangat empuk kita kempas-kepaskan seperti ini juga kembali ke seperti semula kalian wajib coba di rumah ya terimakasih sudah menonton sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe see you